Intro Muhammad Nuh lahir di Surabaya, Jawa Timur 17 Juni 1959 adalah anak ketiga dari 10 bersaudara dari pasangan Haji Muhammad Nabhani dan Haja Munzitati. Sang ayah yang berprofesi sebagai petani dan sang ibu yang menjadi ibu rumah tangga membesarkan Nuh dalam lingkungan keluarga yang sangat agamis memulai masa pendidikan di SDI Al-Islah di Gunung Anyar, Surabaya. Lalu Nuh melanjutkan ke SMP Wahid Hacim, Surabaya serta kemudian meninjak bangku SMA Negeri 9 di Surabaya. Setelah lulus SMA, Nuh melanjutkan studi di jurusan teknik elektro Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS Tahun 1985, M. Nuh mendapat beasiswa pemerintah Perancis untuk melanjutkan di sana. Suami dari dokter gigi, Laili Rahmawati ini telah dikaruniai seorang anak bernama Rahma Rizkina Mardotila yang lahir di Perancis. Pada tanggal 15 Februari 2003, Nuh dikukulkan sebagai rektor ITS. Pada tahun yang sama, ia juga dikukulkan sebagai guru besar atau profesor bidang ilmu digital control system dengan spesialisasi sistem rekayasa biomedika. Nuh adalah rektor termuda dalam sejarah ITS kala itu, yakni berusia 42 tahun saat menjabat. Setelah purna tugas sebagai rektor ITS tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menarik M. Nuh bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Pertama sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Tahun 2009, M. Nuh kembali diajak bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat malam. Ini tanggal 3 Mei dan masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 2 Mei, sudah sampai di mana tahun 2014 ini dunia pendidikan kita. Kita sambut malam ini bersama seseorang yang paling bertanggung jawab dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Bapak M. Nuh. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak. Sepakat enggak kalau saya sebut tadi adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam dunia pendidikan nasional? Secara struktural iya. Tapi? Tapi semuanya ikut bertanggung jawab. Nggak mau bertanggung jawab sendirian. Baik, ini Bapak paling lagi sibuk apa sih sekarang? Silahkan, Pak. Lagi sibuk setiap hari ngurusi kementerian, ngurusi masyarakat, termasuk ngurusi keluarga. Yang paling sibuk dari semua itu yang mana, Pak? Yang menyita, Pak? Kalau hari-hari ini tentu hujan nasional. Hari-hari ini, nanti minggu depan berubah lagi setiap saat ada masa-masanya tersendiri. Satu jam lebih dekat kali ini, Pak. Kami ingin menampilkan beberapa pemberitaan yang sedang hangat. Ini mungkung Bapak ada di sini ya. Mungkin kita akan melihat beberapa di antaranya ya. Yang pertama, saya yang baca aja biar. Tak hanya Jis, Oce Kaligis juga mengugat Kemendikbud. Ada komentar soal ini, Pak? Nggak apa-apa. Setiap saat pun juga silahkan untuk digugat. Apa yang digugat, ya kita jelaskan. Saya yakin dengan penjelasan apa yang kita berikan dan apa yang digugat, itu insya Allah bisa kita selesaikan. Masing-masing tentunya punya kewajiban dan punya tanggung jawab. Jis pun juga punya tanggung jawab. Kementerian pun juga tanggung jawab. Orang tua pun juga punya tanggung jawab. Tapi sekali lagi, urusan Jis ini, Kementerian tidak akan lepas tanggung jawab itu. Karena yang menjadi persoalan, saya agak beda pandangan dengan kawan-kawan atau istilah yang sering digunakan. Istilah yang sering digunakan adalah pelecehan seksual. Saya tidak setuju itu. Bapak apa? Saya lebih dekat menggunakan istilah, ini bukan pelecehan seksual, tetapi pelecehan nilai kemanusiaan. Jauh lebih berat. Karena melibatkan anak-anak yang sama sekali belum paham terhadap masalah-masalah itu. Orang itu, concern kementerian, pendapat saya selesaikan, bedakan antara urusan pendidikannya dengan urusan kriminalitasnya, selesaikan urusan kriminalitasnya dengan kepolisian, urusan pendidikan pun juga ada alur apa yang harus dipenuhi terkait dengan urusan pendidikan itu. Baik. Di situ dikatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lalai dalam hal pengawasan, terutama dalam hal ini TK, internasional, izinnya mungkin masih menjadi perdebatan. Bapak sepakat dengan lalai, kata lalai itu Pak. Jadi orang bisa menilai apapun, tapi persoalannya yang pertama memang JIS ini sudah lama. Dan setelah kami pelajari pendapat dari JIS itu, bahwa dia merasa sudah punya izin, karena dikaitkan dengan ini statusnya adalah elementary. Memang saat itu yang urus untuk urusan TK itu jadi satu di Direkturat Jenderal Pendidikan Dasar. Orang itu sudah lah, itu persoalan administrasi yang bisa kita selesaikan, tetapi yang paling mahal adalah urusan yang menyangkut nilai kemanusiaan. Ini yang tidak bisa dilepaskan. Kita langsung melihat artikel yang kedua ya, Bapak. Tunjangan guru PNS 6 triliun rupiah cair tanggal 9 April 2014. Dan ini selasa beritanya tanggal 8 April. Sudah cair berarti Pak? Jadi gini, saya harus menjelaskan. Saya harus menjelaskan. Jadi sejak tahun 2010 sampai 2013, tunjangan profesi guru-guru PNS itu masih ada yang belum disalurkan oleh kabupaten, kota, dan provinsi. Seluruhnya? Tidak ada, ada beberapa bulan. Jadi misalkan setahun 12 bulan, ada yang hanya dibayar 10 bulan, ada yang dibayar 8 bulan, demikian dan seterusnya. Itu mulai 2010-2013. Kami punya tradisi, pembayaran-pembayaran seperti bos itu setiap tanggal 9 sampai tanggal 16. Setiap 3 bulan. Bos itu pun juga cairnya setiap 9 sampai 16. Jadi pemilihan tanggal 9 April ini bukan politis ya Pak? Sama sekali tidak ada kaitan. Itu pas pencoblosan banget gitu Pak? Sama sekali tidak ada kaitan. Karena uangnya pun juga ada di kabupaten kota. Uangnya ada di kabupaten kota, kabupaten bupati maupun wali kota partainya pun juga macam-macam. Oleh itu tidak ada kaitan dengan politik. Saya hanya menegaskan ini hak orang. Harus segera dicairkan 9 sampai 16. Ternyata 9 sampai 16 pun juga masih ada yang belum cair. Oleh itu saya buat pengumuman. Baik. Buat pengumuman untuk segera dicairkan kabupaten kota dan provinsi. Baik. Provinsi hanya satu yaitu DKI. Baik. Karena transfernya melalui provinsi. Oke. Ini saya ingin bincang dengan salah satu perwakilan dari guru ya. Sudah cair belum Bu? Terima kasih Bapak Menteri. Saya Lina Wati dari SD Kemanggisan 17. Saya ingin bertanya. Tadi Bapak sudah menerangkan bahwa tunjangan profesi guru sudah cair. Tapi saya pernah melihat katanya di TV, saya pernah baca, 9 sampai 14 April tunjangan sertifikasi akan digelontorkan. Tetapi sampai saat ini belum cair, belum keluar. Baik. Jadi pertanyaan saya kapan realisasinya? Kami sudah sangat menunggu. Baik. Baik. Sedikit saja Bu, kalau dihitung-hitung berapa kira-kira yang ditunggak ini? Yang di 2014 saja, 3 bulan. Untuk Ibu saja ya misalnya? Hampir, hampir pada umumnya Bu. Oke. Kemudian yang tahun 2012 masih tertunggak 2 bulan. Oke, baik, baik. Jadi ini, kalau yang non-PNS, ya tunjangan profesi yang non-PNS, bukan pegawai negeri, sudah cair. Ya. Sudah cair. Mulai Maret sudah kita cairkan. Karena apa? Karena yang mencairkan kementerian. Tetapi untuk PNS, ini uangnya ada di kabupaten dan kota. Oleh karena itu, kami mendorong betul yang punya guru itu siapa sih sebenarnya. Kan Pak Bupati, atau Wali Kota. Ini langsung teguran kepada Wali Kota dan Bupati ya. Mestinya ini. Seolah-olah itu kami sudah mendorong betul, tolong uangnya ini bukan uangnya Pak Bupati, bukan uangnya Wali Kota. Apalagi yang ditunggu gitu ya. Dan itu adalah uangnya para guru. Baik. Gurunya pun juga yang punya itu Pak Bupati, Wali Kota juga. Sekolahnya pun juga demikian. Untuk apa Anda dicairkan? Baik. Pak, kalau nasib guru honorer gimana Pak? Kalau nasib guru honorer, kita sudah punya kesepakatan. Jadi guru-guru honorer kita bagi-bagi. Yang K1 itu sudah selesai. Yang kelompok 1. Kelompok 2 harus ikut tes. Harus ikut tes, ada mekanismenya. Yang lulus, ya lulus masuk ke PNS. Yang belum lulus, ya masih terbuka untuk ikut tes lagi. Kalau yang tidak lulus masih boleh ngajar nggak Pak sebagai honorer? Untuk ngajar boleh aja. Yang jadi persoalan itu kan menjadi PNS-nya. Oke. Lalu untuk menjadi PNS, itu ada mekanismenya. Sangat terbuka, silahkan. Bahkan sudah diberikan kesempatan khusus. Metode rekrutmennya pun juga tidak sama dengan yang pada umumnya. Oke. Nah tetapi memang ada yang masih nasibnya belum bagus. Baik. Orangnya itu terbuka untuk ikut tes lagi. Baik. Nggak apa-apa. Baik Pak Menteri. Ini masih ada banyak beberapa artikel dan juga nanti kami akan membahas sedikit flashback Pak. Mungkin bagaimana masa-masa kuliah Bapak di Perancis, bagaimana masa kecil Bapak, bagaimana pertemuan dengan Ibu. Saat lagi. Surat terbuka untuk Bapak Menteri Pendidikan yang terhormat di tempat. Saya tidak bisa lagi percaya pada dongeng-dongeng itu.